Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Ya Rasulullah Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Apalagi membaca solawat kepada baginda Nabi SAW, kapan? Saat tahiyyat awal. Yang keempat, membaca solawat untuk keluarga Nabi. Kapan? Di tahiyyat akhir. Itu sunnah-sunnah ab'ab. Jika ditinggalkan, baik sengaja atau lupa, anjurannya adalah diganti dengan sujud sahwi. Apa dalilnya? Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Buhaynah radiyallahu anhu, Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama rak'ataini min ba'dis salawati wa fi riwayatin oma min asnaini min al-zuhri. Dalam satu riwayat, ini disebutkan Rasulullah, sholat harusnya empat, tuhur kan harusnya empat. Tapi pas rokaat kedua, kagak tahiyyat awal. Langsung berdiri. Langsung berdiri. Terus kemudian, Suma qa ma falamnya jelis-jelis berdiri, gak duduk. Ini akhirnya makmumnya juga ikut berdiri dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ketika sudah selesai dan kami nunggu kapan salamnya, nazoro ya nazoro disini maksudnya intazoro, menunggu. Wa nazorna taslimahu, kami menunggu salamnya. Ini mudah mau salam ini. Kabarokoblat taslim. Beliau takbir sebelum salam, kemudian sujud dua kali. Baru setelah itu salam. Hadis Bukhari Muslim. Nah ini yang jarang sekali masyarakat faham masalah ini. Berapa kali saya ceritakan disini, sudah atau belum. Saya sholat di Masjid Al-Ghani. Ada orang al-blok F, gak ini? Gak ada orang blok F. Blok F kera harapan? Gak ada? Saya sholat di Masjid Al-Ghani, ngimami. Sholat maghrib. Saya lupa tahiyyat awal, kadung berdiri. Bilang, Subhanallah, makmum di belakang. Nah ini kalau sudah apa? Sudah berdiri kan gak boleh. Gak boleh apa? Gak boleh duduk lagi. Ini contohnya hadis yang setelahnya ini. Ini dalilnya. Hadis Abu Dawud Ibn Majah. Waghirihima anil mugirah dari mugirah bin So'bah. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, Iza qawma ahadukum minarrak'ataini, falam yastatimma qaiman fal yajlis. Wa idha istatamma qaiman fal yajlis, wa yasjud sajidatai sahwi. Kalau kalian, kelupaan gitu, kelupaan, udah mau berdiri, kalau masih dekat dari duduk, boleh balik. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, maka jangan, balik gak boleh balik. Lihat terus, ya sudah berdiri aja. Makmumnya bilang, subhanallah, udah gak apa-apa. Subhanallah. Tapi setelah itu, makmumnya ikut berdiri. Jangan maksa imam balik untuk duduk lagi. Kalau sengaja, sudah berdiri. Udah sengaja ninggalin tahiyat, awal berdiri. Terus kemudian duduk lagi sengaja. Menurut ulama syafi'iyah, sholatnya batal. Nah ini yang pernah terjadi, saya sudah kadung berdiri, makmumnya bilang, subhanallah. Sedikit yang bilang, saya mah nyantai. Mudah, tak biarin. Yang bilang semakin banyak, subhanallah. Dikira sayanya mungkin kagak denger. Saya mah diem aja. Satu masjid bilang, subhanallah. Kayak, apa? Kayak, iki imam goblok, tenang gitu ya. Mungkin ya. Dibilang subhanallah, kok enggak? Kok enggak balik? Gitu. Ya sudah lah, gimana? Saya akhirnya, ngalah. Saya akhirnya, saya ngalah. Padahal, enggak boleh tuh, kalau pakai masyafi'i, enggak boleh gitu. Ya bertentangan dengan hadis. Nabi lho, sengaja. Enggak. Enggak tahiyat awal, berdiri. Kata Nabi juga, kalau udah berdiri, jangan dah. Jangan balik. Lagi mana? Akhirnya setelah selesai, mau salam, saya, sucut sahwi. Sendirian itu. Enggak ada yang ikuti. Padahal sudah saya abah-abah. Allahu Akbar. Sucut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus baru, Assalamualaikum warahmatullah. Enggak ada yang ikut sucut sahwi. Mungkin nih, di hati makmumnya, lah lo yang salah, kenapa gue juga ikut sucut? Kan gue kagak lupa. Mungkin gitu. Kalau imamnya lupa, imamnya sucut sahwi, makmumnya juga ngikut. Sucut sahwi. Kagak diem, wah. Bahkan mas buk pun juga ngikut. Sucut sahwi. Paham ya? Iya, masih pun ada perincian, perincian yang agak jelit, telitik gitu dalam sujud. Mas buk, tapi tetap secara prinsip, prinsipil, tetap mengikut sujud. Sahwi. Paham ya? Jadi, kalau imamnya lupa tahiyyat awal, sudah kadung berdiri, oke, bilang subhanallah, imamnya jangan balik. Makmumnya jangan ngeyel, duduk terus. Karena ini hukumnya sunnah, imamnya sudah melaksanakan yang wajib. Man talab basa bifardin, lam ya'ud ila sunnah. Kaidahnya gitu. Yang sudah melaksanakan, masuk ke fardu, jangan balik ke sunnah. Nah, jadi imamnya tetap berdiri, makmumnya ngikut berdiri. Paham ya? Penang kejadian enggak? Ini dipahami, jarang yang paham. Enggak tahu kalau ngaji itu, pada tidur paling enggak. Ngajinya mungkin juga toharoh mulu, kalau sholatnya jarang. Di telitik gitu ya. Allah ma'alam. Dipahami ini? Paham ya? Nah, jadi yang pertama, karena meninggalkan apa? Aba'at. Meninggalkan sunnah-sunnah ab, aba'at. Meninggalkan kunut. Baik sengaja atau tidak, sunnahnya diganti dengan sujud. Sahwi. Boleh atau tidak? Imamnya kagak kunut, kita kunut sendirian. boleh. Boleh. Tapi jangan lama-lama. Sebentar saja. Kalaupun enggak ngangkat tangan juga, enggak apa-apa. Sebaiknya, kalau jamaahnya semuanya kunut, imamnya ngikut. Jangan maksain pokoknya saya enggak kunut. Kalian mau kunut atau enggak, karepmu. Bo, ya jangan gitulah. Ya. Saling menghur, mati. Enak-enakan saja gitu loh ya. Ini masalah yang enggak akan selesai diperbincangkan. Depat tebel sampai nanti juga enggak kelar. Udah. Kalau masyarakatnya biasanya kunut, ya aku kunut. Imamnya kunut, mbok yahwoki tangikut. Kan enak toh. Seluruh ulama ijma, siapapun yang melaksanakan kunut subuh, sholatnya tidak batal. Sholatnya sah. Ya. Tinggal ngikut. Tinggal amin-amin. Kan enak. Atau kalau masyarakatnya tidak kunut, biasa enggak kunut. Pakai pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Enggak masalah. Enggak kunut juga sah. Ulama seluruhnya juga ijma, yang tidak kunut. Sholatnya juga enak kan? Enggak perlu bilang ini bid'ah lah. Enggak sunnah lah. Pakai nyalah-nyalain madhab syafi'i lah. Kuih sopo kang. Ini gitu. Sampeyan sopo. Anda siapa? So'an bit'ah bit'en. Udah selesai ini masalah, sudah selesai. Ibaratnya dalam penelitian secara ilmiah, itu udah kutilah bahsan. Sudah selesai dibahas. Enggak perlu diungkit-ungkit lagi. Enggak perlu kita gali kuburan lagi. Sudah mati itu orangnya. Udah selesai. Udah saling menghormati saja. Nah, menurut madhab syafi'i ini sunnah. Kalaupun kita tidak laksanakan, disunahkan, diganti dengan sujud sahwi. Kalaupun tidak dilaksanakan sujud sahwi itu, sholatnya juga tetap sah. Paham ya?